Alasan TPN Ganjar Mahfud pakai jalur hak angket dugaan kecurangan Pilpres, MK itu Mahkamah Kalkulator. Tim pemenangan Ganjar Mahfud mengungkapkan alasan menggunakan jalur hak angket untuk membongkar dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Jubir TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim menilai pelanggaran pemilu memang lebih tepat diselidiki di hak angket DPR RI. Ciko menjelaskan penyelidikan penyelenggaraan dan kecurangan pemilu harus dilakukan melalui hak angket karena kewenangan Mahkamah Konstitusi terbatas. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terkelabui soal penyelidikan kecurangan pemilu, kenapa harus melalui hak angket bukan ke MK, karena banyak hal terkait kecurangan pemilu yang tidak bisa diselesaikan di MK. Kata Ciko di Jakarta, Sabtu 24 Februari 2024. Dia mengungkapkan, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengusut sengketa pemilu terkait perselisihan suara. Padahal, pelanggaran atau kecurangan pemilu tidak hanya terkait dengan hasil perolehan suara. MK itu seperti Mahkamah Kalkulator kalau bicara soal pemilu, karena MK hanya akan bicara soal sengketa pemilu atau perselisihan suara. Ujar Ciko Sementara hak angket DPR untuk menyelesaikan permasalahan pemilu tidak hanya bicara soal perselisihan suara, tetapi pelanggaran pemilu secara keseluruhan baik dari sisi lembaga penyelenggara dan pengawas, pelanggaran prosedur, permainan uang, hingga dugaan keterlibatan aparat pemerintah. Ciko menjelaskan ada lima hal yang dapat diselidiki terkait penyelenggaraan pemilu melalui hak angket DPR. Pertama, memastikan ada tidaknya pelanggaran konstitusi oleh penyelenggara, pengawas, dan lembaga peradilan termasuk MK itu sendiri dalam penyelenggaraan pemilu. Kedua, menelisik dugaan adanya keterlibatan aparat baik ASN, TNI, Polri, Pejabat BUMN, Kepala Daerah, dan Kepala Desa dalam pemenangan salah satu peserta pemilu. Ini juga masalah yang penting dalam pemilu tapi tidak bisa diselesaikan di MK, ucap Ciko. Ketiga, apakah ada pelanggaran prosedur, permainan uang, intervensi kekuasaan dalam penetapan peserta pemilu baik penetapan calon presiden, calon wakil presiden, maupun partai politik? Nah, ini yang ditunggu-tunggu, karena bukan hanya soal penetapan capres dan cawapres, tapi juga partai serta pemilu yang diloloskan KPU. Seperti partai gelora dan PSI yang kalau ditelisik sebenarnya rentan tidak memenuhi syarat, tutur Ciko. Keempat, menyelidiki soal penyaluran bantuan langsung, tunai, bantuan sosial, dan latar belakang penetapan anggaran tersebut. Kelima, dugaan keterlibatan presiden dan kroninya dalam gerakan untuk mengkondisikan lolosnya putusan MK yang melanggar konstitusi dan kampanye terselubung presiden dalam masa kampanye yang terlihat dari pertemuan dengan pimpinan partai pengusung paslon nomor urut 2 yang diekspos di hadapan publik untuk menjual pengaruh sebagai bentuk diskriminasi kepada pasangan capres lain. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!